Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yudim Tarfika Serega Di sini saya ada proyek kecil tentang pematauan pasien COVID-19 Tanpa sentuh atau jarak jauh Jadi pematauan kesehatan ini secara real-time Di sini dipantauannya itu adalah oksigen dalam darah Pake sensor ini, sensor max 310 Sensor suhu, suhu badan Dan sensor suhu dan kelembaban ruangan di dalam ruangan pasien tersebut Jadi pengontrol lap dari monitornya itu secara jarak jauh Oke, ini sumber dayanya itu pake power bank biasa Power bank handphone Oke, untuk melihat kinerjanya langsung kita lihat di monitor Oke, kita hubungkan dulu powernya Power dari power bank Oke Dia ada lampu indikator Kita tunggu Kita tunggu Nyalah Sensor detak gantung dan oksigen dalam darah Nyalah Oke, kita lihat di monitor administrasinya Langsung terupdate Di sini suhu ruangan 28 derajat celcius Kelembaban di ruangan ini Ini tanpa kabel ya Ini pake Pengiriman data pake wifi Tanpa internet Pake web server Ini tujuannya untuk daerah-daerah yang tak ada internet Pemerlukan sistem yang real time Untuk pantau pasien covid-19 Oke Di sini ada beberapa variabel Suhu ruangan Kelembaban ruangan tersebut Denik jantungnya Oksigen dalam darah Dan suhu badan Semua variabel ini Sangat dibutuhkan oleh dokter Untuk memonitor atau memantau kesehatan pasien Secara real time Ini berhubungan dengan Semua variabel ini Dibutuhkan oleh pasien Untuk meminimalisirkan kematian Oke kita uji di sini Ini sensor letak jantung Kita letakkan aja Kita lihat di monitor Data Bentar 46 Ini kalau seharusnya dibuat casing Yang gak goyang Ini Kita letakkan Apa Tangan kita Jangan sampai Begetar Lihat datanya Denik jantung saya itu Ada 100 BPM Dan oksigen dalam darah saya itu 96% Oke Kalau suhu badan saya ini Karena di sini udaranya Sangat Kebetulan sangat dingin Suhu badan saya itu 28 derajat celsius Sedangkan suhu ruangan Di ruangan ini Itu ada 27 derajat celsius Dan kelembapan di sini 71 Jadi di sini agak berembut Jadi ini pemantauannya secara real time Dan data ini bisa dikirim langsung Reportnya Secara Online Sistemnya sudah saya buat juga Pantauan secara otomatis melalui internet Dimanapun kita berada Kita bisa pantau Nah ini untuk saat ini Keperluan Keperluan Kondisinya itu Tidak ada internet Tapi akses wifi ada Maksudnya Koneksi Wifi tanpa internet Dihubungkan Jadi ini kabel Gak ada kabel apa-apa Ini kabel power aja Jadi pemantauannya itu Tinggal Kalau suhu tubuh Tinggal ditempel aja Kalau sensor Sensor dari detak jantung Dan Oksigen dalam darah itu Tinggal ditempel aja di sini Jadi pemantauan dokter itu Jarak jauh Di satu rumah sakit Tanpa ada internet rumah sakitnya Ini rumah sakit Pedalaman Ini Sistem ini bisa dibuat juga IOT Jarak jauh Pake internet Dan datanya bisa dikirim Di google sheet Programnya sudah saya rancang Oke Bikian Ini detailnya Ini potnya sangat kecil Tapi kasinya Rada-rada Sangat salah Oke Kita tunjukkan di sini Oke Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 selamat menikmati